Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di Myra Den channel kali ini saya berada di Paonang tempatan Jatinunggal ya teman-teman kali ini saya akan me-explore daerah atau satu kampung yang sudah enggak ada penghuninya tapi rumah-rumahnya sebagian masih ada masih ada disitu kita akan lihat kondisi dan keadaannya sekarang mereka itu meninggalkan rumah-rumahnya itu karena ya kena dampak genangan aduk jati gede nama kampungnya itu namanya dari kolot hilir katanya teman-teman kita berangkat ke sana dan saya akan mulai merekot dari desa Paonang ya ya masuknya teman-teman ini saya kalau dari arah Sumedang atau wadok di desa Paonang ini dipastikungan nada besid ini masuk Gapura belok kiri teman-teman termasuk kiri temen-temen nah ini perkampungan di desa Paonang masuk kesempatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang masih Bupaten Sumedang jadi disana itu nantinya katanya ada salah satu perkampungan bekas pemukiman warga nama itu kampungnya katanya itu namanya dari kolot hilir kalau nggak salah di sana katanya itu masih terdapat beberapa rumah cuman udah ditinggalkan oleh penghuni nya karena daerah tersebut sudah dibebatkan atau kena dampak pendangan waduh jatuh gede selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya juga belum pernah ketama jadi ini jalannya tahu bener apa enggak ini saya juga belum pernah ke sana jadi ini jalannya tahu bener apa enggak ini Oh lagi musim panen nih temen-temen Oh ini nih temen-temen nih Amin 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 emang masih ada beberapa rumah yang masih utuh dan belum dibongkar karena air waduk jati-bedanya enggak sampai ke perkampungan tersebut cuman oleh warga-warga di situ udah pada ditinggalkan karena pertama itu udah dibayar oleh negara yang kedua mungkin air takut sampai ke kampung tersebut jadi sampai disini dulu ya teman-teman videonya terima kasih yang udah nonton video ini sampai dengan selesai jangan lupa di like di subscribe dan tonton terus video-video dari mahir aden channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh